ketemu lagi ya 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 jadi selalu bakal bersihin kasut mamaku ya ya memang minimalis ya kamarku ini bukan kamarku ini kamar mamaku ini minimalis memang enggak sih nggak minimalis jadi disini disini warna-warni kodennya itu karena aku memindahkan kodenku yang warna pink ini nih nih disini nih sebenarnya warna koden di kamar aku warna pink nah aslita sekalian beresin tempat tidur aja tapi karena aku butuh green screen ya sebenarnya sih itu hijau nya itu nggak melihat green screen lah tapi seenggaknya kan ada warna yang itu di zoom aja aku bisa pakai jadinya aku pindahin warnanya nah cara merapikan kasur yang bukan spring bed karena ini kasurnya bukan spring bed keras jadi ini biasanya buat orang tua ini keras tapi mungkin kalau ada yang masalah tulang belakang itu juga ada jadi karena kasurnya ini bisa diangkat-angkat sama begini dulu angkat bawahnya tarik springnya kebawah terus turunin lagi nah udah lumayan rapih nih kan disini masukin masukin selesua di yang masih spraynya masih kendor masukin ke selesua dudukan kasur ke selesua kasur udah kayak di hotel-hotel gitu nah disini juga masukin masukin ke selesua kasurnya 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 itu mas itu buat kalau sakit tinggal ya ini kasur keras kalau buat sakit sakit tinggal ya itu mama atau papa dulu dulu berapa ya kalau bednya itu bikin nah sekarang karena mama suka kalau bed cover nutupin kasur jadi bed covernya nggak dilipet jadi ini ngotak dingin kasur aja ya berapa ya di pengarmi Betapa ya terasa baru kemarin diganti wow yang diganti yang nyaman mas lupa yang itu Jadilah kasur yang laki dan warna Jadikan suasana di kamar jadi lebih asli Jadi enak buat tidur atau buat santai-santai Waduh Oke